Setelah beberapa pekan masyarakat dibuat pusing dengan harga minyak goreng, pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga, namun belum membuat harganya turun di pasaran. Nah, kebijakan satu harga hanya terjadi di retail atau pasar modern. Dampaknya, ketersediaan minyak goreng di sejumlah minimarket mengalami kekosongan. Antrean panjang tidak terhindarkan, sesaat setelah setan penjualan minyak goreng murah dibuka, di keluran kendang Sari Kota Surabaya, Jawa Timur pada Rabu siang. Para ibu rumah tangga ini rela antre untuk membeli 2 liter minyak goreng kemasan seharga 28 ribu rupiah. Operasi pasar dilakukan pemerintah guna menekan tingginya harga minyak goreng. Pemerintah Kota Surabaya berjanji akan menekan harga di pasaran dan memberi sanksi bagi pedagang yang menjual minyak goreng di atas 14 ribu per liternya. Pemerintah memberikan harga minyak goreng satu harga berbalas tuba bagi masyarakat. Kekosongan stok minyak goreng terjadi di sejumlah minimarket. Akibat kekosongan stok di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pihak minimarket membatasi jumlah pembeli minyak goreng dengan cara minimal 2 liter per orang. Pantauan di pasar hingga kamis pagi harga minyak goreng belum juga turun. Seperti yang terjadi di pasar Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat, harga minyak goreng kemasan 2 liter di pasar ini masih berkisar 40 ribu rupiah, sedangkan yang kemasan 1 liter harganya 21 ribu rupiah. Keluhan tidak hanya datang dari pembeli, para pedagang juga kecewa dengan situasi menurunnya omset penjualan. Sekarang masih tinggi, jujur masih tinggi, belum ada penurunan, malah bahkan malah mau naik lagi. Kalau untuk harganya dari dapak keberapa sih? Kalau harga, ya sekarang mah harga udah 40-an kayak tropikal. Itu yang berapa liter? Yang 2 liter. 2 liter, lalu yang berapa lagi? Kalau yang 1 liter udah 21 aku sudah. Masyarakat hanya berharap kebijakan minyak goreng 1 harga sebesar 14 ribu bisa merata. Tim Liputan melaporkan untuk NET.